Hai what's up man Garif balik lagi di channel Arief King karena gue pengen nge-review pivot racer punya gue temen-temen ini ini pedeng gistang tapi dia punya fitur gini temen-temen apa ya dua aksis bahasanya disini bisa disetting yang dibawah sini nih ini juga bisa disetting temen-temen mereka menurut gue ini racer terbaik model begini ya model dua aksis ini menurut gue yang terbaik karena kita nyettingnya lebih fleksibel temen-temen karena disini ada settingan disini ada settingan ini nah tapi dia ada minusnya temen-temen kelebihannya dulu ya kelebihannya dia nggak kelihatan waku ya mungkin menurut gue ya dia nggak kelihatan waku dia lebih nyatu sama bodi depan tuh dia ngasih efek tinggi tapi enggak kelihatan ngeganjel kemudian dia juga apa ya enggak kelihatan nama bahasa jurnya tuh jepupuk dan dia juga termasuk sangat kuat temen-temen karena gue udah pakai ini berapa lama ya mungkin 6 bulanan kali ya Coba gua nggak pernah nge-review temen-temen karena nggak ada waktunya ini ini namanya pivot raiser nanti pemasangannya kayak gimana itu gua jelasin tapi ini ketika udah jadi begini karena ini mau gua bongkar ini mau gua pendekin sini karena bosen temen-temen pakai tinggi mulu kaninkan sebenarnya stang apa RZR ini sebenarnya buat settingan pendek ya kalau dibikin tinggi itu kayak agak aneh hanya gitu gitu men dan kalau buat settingannya gini men nah ini ini kalian pasang begini nih posisinya nanti ketika kalian dapet itu seperti ini nih ini bisa dipasang begini kayak yang sebelahnya tuh bisa dipasang keluar gini tergantung kebutuhan tapi kalau gua sukanya masanya begini jadi dia nutupin yang ininya nih apa namanya raiser bawaannya jadinya agak rapi nah nih bisa di setting ini mau ke bawah mau ke atas gitu nah terus ada sedikit penyesuaian temen karena awalnya dia kan pakai ini obeng seginam ya ini yang bagian bawah atau bagian yang pengen kalian tekuk misalnya dengan tembus nih nah yang bawah nih nggak kena men yang bawah itu tuh nggak bisa kena apa namanya kunci L karena susah banget nyetingnya nanti makanya saran gua diganti aja temen-temen nih dengan dipakai ini salah satunya nih kalau kayak begini kan nih tuh nyetingnya susah tuh tuh susah dia dari atas ini nggak kena Hai nih jadi mesti diganti yang kayak gini salah satunya kalau mau ditekuk ke atas nih kalau mau ditekuk ke atas gini berarti bagian atasnya yang dikasih apa baut biasa kalau mau dibawah gini ini ini kan kena obeng apa kunci L yang sini enggak kena nih diganti pakai baut biasa gitu temen-temen nah ini fungsinya untuk pakai setang biasa pakai setang biasa ditambahin ini ganjelan kalau pakenya fatbar fatbar nah ininya dilepas nih gitu temen-temen ini masangnya juga kudu barengan temen-temen Hai aku berat banget aduh nah gini kira-kira nih mau disetting kayak gimana pun masih masuk ya makanya gue seneng banget sama racer ini tapi ini pengen gua lepas karena gua bosen temen-temen ntar kalau butuh tinggal pasang lagi gitu temen-temen namanya pivot racer ntar gua copot gua ganti yang bawaan ya temen-temen ini dia ini bukan bawaan dia sepertinya lukaratan gitu ya temen-temen gimana dapat kalian menurut gua sini fleksibel banget dipakai juga tergantung settingan kalau settingannya bagus ya enak kalau enggak bagus ya tinggal disetting lagi ya kan gitu harganya juga murah terakhir gua beli kalau nggak salah gua capolosan lupa gua yang kira seenggak nyampe cepet kok udah gitu ini kuat banget temen-temen karena gua pernah pakai yang peninggi setang yang biasa itu pecah dia kalau dikencangin itu kalau yang murah ya enggak tahu kalau yang mahal Hai nah ini kuat fleksibel pemasangannya juga nggak butuh banyak penyesuaian temen-temen gitu oke thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya di video selanjutnya